MotoGP yang diadakan di Mandalika menjadi buah bibir warganet beberapa waktu terakhir. Salah satunya yang ramai dibicarakan adalah insiden jatuhnya pembalap MotoGP Mark Marquez di sirkuit Mandalika. Beredar sebuah foto tangkapan layar artikel dengan narasi bahwa Mark Marquez ditolak puskesmas karena tidak memiliki BPJS setelah terjatuh di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Benarkah Mark Marquez ditolak puskesmas karena tidak memiliki BPJS? Dari hasil penelusuran kami, faktanya Marquez tidak pernah dibawa ke puskesmas pasca mengalami kecelakaan fatal di sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022 pada 20 Maret 2022. Marquez sempat dibawa ke Medical Center setara Rumah Sakit Internasional di Arena Sirkuit. Tidak lama berselang, Marquez langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Mataram Lombok menggunakan helikopter Basarnas. Kesimpulannya, klaim bahwa Mark Marquez ditolak puskesmas karena tidak memiliki BPJS adalah salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.